Tenaga pendidik atau guru SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaksanakan simulasi asesmen kompetensi minimum AKM sesuai jadwal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen kompetensi minimum merupakan kompetensi yang benar-benar minimum dan bagian kognitif materinya hanya dua, yakni literasi dan numerasi. Dalam asesmen kompetensi minimum AKM bagian kognitif materinya hanya dua, yaitu literasi dan numerasi. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sementara numerasi merupakan kemampuan menganalisis menggunakan angka untuk menganalisis sebuah materi. Simulasi AKM yang diikuti guru-guru sebagai tenaga pendidik di SMK Penerbangan Cakra Nusantara bertujuan mengetahui bentuk dan tingkat kesukaran HOTS soal AKM tersebut, sehingga membentuk sumber daya manusia bidang pendidikan yang siap menghadapi perubahan sistem asesmen ke depannya. Nah, jadi hari ini dilaksanakan AKM atau asesmen kompetensi minimal di SMK Penerbangan Cakra Nusantara untuk seluruh guru-guru yang mengajar dan nanti agar siap untuk menghadapi AKM yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Saat ini, agar guru-guru mengenal bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan dihadapi oleh siswa pada tahun berikutnya, yang soalnya lebih bervariasi. Tidak hanya pilihan ganda, tapi juga ada soal esai dan soal-soal yang lain. Faktanya, SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang telah teragretasi A unggul dari angkatan pertama dan kedua menunjukkan peningkatan prestasi. Hal ini terbukti dengan nilai UNBK di atas rata-rata, yakni dari 84% saat angkatan pertama dan meningkat menjadi 97% saat angkatan kedua dengan kelulusan 100%. SMK Penerbangan Cakra Nusantara memiliki empat jurusan di antaranya, otomatisasi dan tata kelola bandara, airframe dan power plant, electrical avionics dan teknik transmisi, dan telekomunikasi penerbangan. Sekolah juga telah membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk dididik menjadi pemenang di era Industri 4.0 dan Society 5.0. Terdapat total biaya siswa sampai dengan Maret 2020 senilai 20,4 juta rupiah. Bagi yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut, dipersilakan untuk menghubungi nomor 081-237-098-090 atau 0361-4742-600 atau kunjungi laman www.smkpenerbangan.sch.id Tim Liputan Bali TV